Meski perayaan Waisak 2556BE tahun 2022 diselenggarakan di kawasan wisata Candi Borobudur, namun Candi Borobudur tetap buka dan bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Namun wisatawan tak bisa sepenuhnya menikmati Candi Borobudur, dikarenakan salah satu bagian pelataran digunakan untuk memperingati Waisak. Meski digunakan untuk kegiatan memperingati Hari Raya Waisak, namun Candi Borobudur tetap dibuka untuk wisatawan. Akan tetapi, wisatawan tidak bisa sepenuhnya menikmati Candi Borobudur karena salah satu bagian pelataran yang ini di lapangan kenari digunakan untuk memperingati Hari Raya Waisak. Menurut General Manager PT Taman Wisata Candi Unit Borobudur, Aryono Hindro Mulyanto, pionya telah menempatkan petugas untuk membatasi antara wisatawan dan umat Buddha. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan Hari Raya Waisak bisa berjalan dengan lancar. Juga seperti biasanya, cuma yang mau berkunjung ke Jogja, mohon untuk memperhatikan rute jalan. Karena jalan masuk yang dari arah Jogja yang nantinya mau ke Burubudur, akan kami alihkan kepertigaan yang biasanya kepertigaan Palpapang atau gerbang singa, itu akan kita alihkan ke utara, ke gerbang Kalpataru atau di pertigaan Belundu, ke kiri. Begitu juga yang ada di Semarang. Hal ini untuk mengatur agar wisatawan tidak bertemu dengan prosesi yang parah dari mendut yang pagi hari sampai siang hari. Para wisatawan yang akan kejar di Borobudur diharapkan bisa menempuh jalur lain karena jalan utama digunakan untuk kira puasa yang dilaksanakan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur.